selamat menikmati dalam etalase penjaga toko baru mengetahui kejadian tersebut pada pagi harinya saat membuka toko totalnya 13 jenit HP seri Xiaomi sama seri Vivo kerugiannya 26.600.000 kalau untuk kejadian baik ini baru pertama kali kejadian lagi diduga pelaku masuk ke dalam toko melalui atap dengan cara membuka genting dan masuk membongkar eternit toko dan pelaku dibuka bisa masuk ke dalam konter itu dengan cara memanjat melalui power air di belakang konter kemudian naik ke atap dan selanjutnya membuka genting setelah membuka genting kemudian turun dengan cara membuka pelakon dan kemudian setelah berada di ruangan menuju ke etalase dan mengambil HP tersebut akibat kejadian ini pemilik toko menderita kerugian sekitar 26 juta rupiah Amadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!